Pemirsa, pelaksanaan pilkada serentak ternyata membawa berkah bagi reok ponorogo Singolodro Karimun yang kebanjiran order dari tim sukses atau dari para kandidat bakal calon bupati. Alasan sederhana, yakni karena di setiap atraksinya selalu menyuguhkan cerita seni dan filsafah hidup. Berikut laporannya untuk Anda. Reok ponorogo Singolodro merupakan grup reok tertua yang ada di Karimun. Kini, di usianya yang mencapai lebih 20 tahun, atraksi reok Singolodro semakin diminati banyak orang. Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, reok ponorogo Singolodro mengaku banyak ditawari para kandidat untuk mengisi kegiatan politik. Banyaknya tawaran yang datang mendadak membuat reok ponorogo harus selalu siap dan kompak. Menurut seorang sesepuh, kekompakan dan persudaraan serta kekeluargaan harus dijaga sampai mati. Semakin banyak penggemar atau kandidat bupati yang meminta untuk mentas, membuat reok Singolodro rendah hati. Reok Singolodro yang kenyang pengalaman ini tidak mematok harga tinggi jika diminta untuk bertampil. Kita sistemnya sistem kekeluargaan dalam arti kalau terbiasa dengan tarif itu 3 juta, sekitar 3 juta. Itu nanti uangnya pun masuk kas ya? Sebagian dibagi, kemudian ada lebihnya masuk kas. Yang diprioritaskan masuk kas. Atraksi yang disuguhkan selalu memikat karena kerap menyuguhkan seni dan filsafah hidup yang berkisah. Para pemain juga sangat berdisiplin tinggi sehingga mereka tetap bertahan lebih dari belasan tahun. Seni reok sendiri berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dan bukan berasal dari negara manapun yang mengklaimnya. Dari Karimun, Iwan Mohan melaporkan.